Kenal Ronaldo, kenal Bernard Messi, kenal Messi, apa karena dia hebat? Tidak karena alatasi dia lutut yang bisa bengkok. Bayangkan andainya dia lututnya gak bisa bengkok, mana bisa dia main murah? Sehingga kita selalu berkata, Alhamdulillah Yoropi. Alhamdulillah Yoropi Alhamdulillah Salatullah Salatullah Alhamdulillah Alhamdulillah Abidillah Ibu diam Kita dengar lagi Salatumma Salamumma Ala Tohar Rasulillah Salatumma Salamumma Ala Yasin Habibillah Ini yang kita dengar lagi Yang merasa masih SD Salat Salatumma 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 Ibu bisa gak bedakan suara laki-laki dengan seorang perempuan Bapak-bapak Bisa bedakan mana suara anak-anak dengan suara orang tua Jawa Pernah gak bapak melakukan kursus membedakan suara Pernah Itulah nikmat yang Allah berikan Telinga Jawa Kita bisa bedakan Mana bunyi kentut Mana bunyi handphone Dan itu tidak perlu kursus Ayo Hebat Hebatnya lagi di telinga Tempatnya cantik Kiri kanan Pernah gak bapak bayangkan Bagaimana seandainya Telinga di bawah pantat Halo Halo Ya Yang mana Ayo Ini baru telinga Bu Mau gak saya kasih handphone Iphone Iphone X-Max 512GB Mau ibu? Tapi begitu saya kasih langsung tulik Ayo Mana yang mau tadi? Mana? Ayo Mau apa ini pun kau sudah tulik? Halo Halo Wih rusak lagi Halo Bukan apa yang rusak telingamu yang rusak Itulah Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Coba Ibu-ibu Halo Mau gak saya kasih mobil Beratas Mau? Nah Mulai mici Nah Nah Mau pasti Tapi begitu dikasih langsung lumpuh Gak bisa goyang Berarti yang mahal itu bukan transportasi Bukan mobil Bukan motor Apa? Kesehatan Kenal 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 Sehingga Kita selalu berkata Alhamdulillah Ya Rabbi Aj Alhamdulillah Kita masuk tahun baru biasa kan Kalau kita masuk tahun baru Berdoa Berikanlah saya keselamatan ud accessories Ya Allah Sukseskan segala urusan Dan yang lebih penting Ketika masuk tahun baru Kita kadang-kadang minta rezeki yang berlihat Iya kan Nah karena waktu ini tahun baru Saya mau kasih rahasia sukses Belajar dari kisah tahun baru Banyak sih kejadiannya tahun baru Hujri yang melatar belakang Ada satu kejadian yang sangat spektakuler Nabi dikejar Masuk di gua Namanya buat sur Ya Nabi terima Wahyu namanya Gua hira Masuk waktu Nabi isi hijrah Sehingga di Gua zur Di gua zur ini Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar sukti Dikejar oleh Abu Jahal Abu Lahab Ibaratnya kalau sekarang Abu Jahal Abu Lahab ini bentuk pasukan Pasukan khusus Mengejar mereka Masuklah Nabi bersembunyi di gua suruh Bapak yang pernah kalau pergi lihat gua suruh Itu kalau kita lihat masuk ke dalam Pasti kelihatan orang yang sembunyi Sampai Abu Bakar berkata Mati ini kita Ya Rasulullah mati sudah kita Di tombaknya kita ini Tapi Nabi berkata Abu Bakar Jangan takut Allah bersama dengan kita Lalu turun pertolongan Allah Siapa yang Allah turun? Pasukan Malaikat? Bukan Burung Ababil? Bukan Lalu siapa yang Allah turunkan? Siapa? Lama-lama Lama-lama Tahu Lama-lama Bahasa bugisnya Spader Ini Spader bikin sarang Di mulut gua Pernah lihat sarang laba-lama Pak? Pernah lihat sarang laba-lama? Pernah Itu sarang laba-lama Kuat atau raku? Raku Itu sarang laba-lama Kacamata Simpan diatasnya Robet itu kacamata Lalu yang mengejar Nabi Barat kalau sekarang Bilsus atau Kopassus Pasukan khusus yang kejar Nabi Tapi pasukan hebat ini Yang dibentuk oleh Abu Jahal Abu Lahab Dikalahkan oleh Sarang laba-lama Yang salah raku Itu sarang laba-lama Kok? Tapi apa kata Abu Jahal? Tidak mungkin ada Muhammad di dalam Kenapa? Ini ada sarang laba-lama Kalau ada Muhammad di dalam Pasti robet ini sarang laba-lama Akhirnya dirintip lagi Terbang baru merpati Satu mahluk yang berhianat Tahu siapa? Cicca Makanya dulu Atau si kecil kita tak akan Membunuh Cicca itu pahala Akhirnya sebelumnya Dikejar itu Cicca Jangan dibunuh Kelendara dosanya Ya Nah Akhirnya Rasulullah selamat Dengan izin Allah Allah hanya menurunkan Sarang laba-lama Tidak masuk akal Tidak masuk logika Tapi kalau Allah yang mau Kekuatan manusia Yang super hebat Dikalaukan oleh Sarang laba-lama Yang lebih kurang Ini dulu yang perlu kita Tanamkan Keyakinan tentang Pertolongan Allah Kenapa saya Datang ustaz? Bangkul Bawa mobil angkut Masuk kurang Kalian dapat lagi Setelah suka mobil Anak-anak Anak-anak Hidupku kok susah betul Saya tanya Itu sholat gak? Enggak Ah itu sebabnya Sudah Tidak ada yang mustahil Bagi sisi Allah Dengan catatan Dekati Allah Bagaimana cara Dekati Allah Yang pertama dan utama Sempurnakan sholat Masuk tahun malu hijriya ini Mulai hari ini Yuk koreksi sholat Saya sholat ustaz Betul Kho sholat Tapi tidak ikhlas Ayah masalah Ih asar lagi Barusan kita duhur Benda ikhlas Ayo Saya sholat ustaz Betul Kho sholat Tapi tidak ikhlas Mana mestinya? Ganti baju Ajaan mau sholat Kau malas Itu juga bajunya Dipakai ke pasar Itu juga dipakai mencuci Itu juga dipakai tidur Itu juga dipakai menput sal Celana dalamnya sudah luahan Tidak dikucing Dia pakai Domo Kau domo Benen-benen Gak benen-benen Domo Kalau ikhlas Mestinya mau ketemu Allah Mau ketemu pacar Mau ketemu yang kita sayangi Pakai dong baju yang praktik Pakai dong baju yang spesial Itu namanya betul-betul kita ikhlas Ibu saya di kampung Tidak pernah mengenyang pendidikan Tidak pernah duduk di kursus sekolah Tidak pernah ikut manis tak ini Tidak pernah Bukan pengurus manis tak ini Tidak ada sekolahnya Tapi saya bangga melihat ketika dia mau sholat Ibu saya dia ganti bajunya Untuk khusus dia pakai sholat Dia dantung di kamarnya Kudung dengan baju Setiap yang pakai sholat Pasti dia ganti bajunya Kita ayo Anak muda tidur Tidurnya diu Karena di musik Kita sedang Dipakainya pula itu sholatnya Bajunya sholat Ada riunnya Siapa ngajar komos Tiba-tiba mau kunci Tidur Tidur Masa ada satu dua Ayo Karena itu jalananmu Karena satu tetes najis Kau menharap kepada Allah Nggak bakal dikerima Nggak bakal sah sholatmu Kenapa ada najis di jalanan dalammu Makanya 30 tahun kau sholat Kau sholat takut tukang dosis Kau sholat kau juga yang maksiat Kenapa? Karena sholatmu Belumlah seperti yang diajarkan lagi Maka tahun baru hijriah ini Yuk evaluasi salam Adik-adik Boleh enggak kencing berdiri? Jumur ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan haram selama sekali Ada yang mengatakan Boleh selama itu darurat Maka kadang-kadang Kalau ada musik kita dapat Memang situasinya memang Membuat kencing kita harus berdiri Boleh sih Boleh kalau mau pakai Boleh Tapi dengan catatan Yakin jalanan tidak tersentuh Air kencing Bagaimana kalau kita di hutan ustaz Mau kencing Tidak dapat air Dengan caranya Ayo Ambil daun Tiga lembar Gini ya ambil Anggap bingi daun Gosok pertama begini Ambil lagi daun kedua Tadi turun Sekarang Ambil daun ketiga Gosok lagi ke bawah Jangan kok kasih begitu Berusaha Ini rusak lagi-lagi Bu sudah pakai Dengan catatan Dengan catatan Sebelum kau pakai itu Daud bercapai Kemarin dulu Sampai ada Jemudu-jemudu Apa kena mandi Kalau disini Bukan bunuh Jemudu-jemudu Bunuh Kena natal Doi tutup Orna Dari ku sholat itu Uuuuh Dari ku sholat Ini penting Tentang takhara Ini penting Coba buka buku pikir Coba dari siapapun Pengarangnya Pikir Sebelum bahas kuasa Sebelum bahas Sakat Sebelum bahas haji Sebelum bahas Semua-semuanya Bapak pertama Pasti takhara Bersuci Kenapa Allah suci Dan hanya-hanya Boleh ditemui Dalam keadaan suci Maka jangan hirang 30 tahun sholat Masih suka makan Barang haram Kenapa Sholatnya belum baik Padahal sholat mengajarkan Inna sholat Atan ha Wani Asyad Wani Sesolat ustaz Betul kau sholat Tapi main-main Allah Sampai jumpa di video selanjutnya siapa yang solat begitu pantas puluhan tahun kita solat solat belum bisa memperbaiki hidup kita ya dibaca semua di hunduk ini sebenarnya paksa kalau bapak simpan di sini karena pasti menarik perhatian dan pasti dibaca maka sebaiknya simpan di samping sudah terkeraduan bapak kalau masih sudah berjuruh kalau lagi ini kan beda sedikit sudah kita lihat maka tahun baru hijriah ini yuk evaluasi salah ustaz bagaimana solat musuh apakah solat musuh itu tidak ingat apa-apa kalau kau tidak ingat apa-apa aku yakin kau tidak solat awal pingsan kemana bisa tidak ingat apa-apa ya bagaimana cara bisa musuh menurut informasi quran ada tiga caranya satu wudukmu sempurnakan itu dulu kita sudah berapa saham tahun wuduk tapi masih salah-salah yang paling banyak kita langgar apa coba lihat quran menjelaskan basuh jari kesikmat jari kesikmat tapi yang kita perhatikan apa kesikmat ke jari kesikmat ke jari terus kalau jari kesikmat ya begini apa lagi membasu sebagian rambut tapi yang kita basu jida apa lagi kalau guru-guru apa lagi membasu kaki biasanya masuk kaki kita sambil nyanyi kadang-kadang tidak sambil terima tempoh ya berapa kau buka harga berapa nah bisa tidak ditawar sambil wuduk maka kalau bapak betul-betul hijrah tahun hijrah ini maka mulai hari ini sempurnakan yang kedua supaya musuh dalam solat yang cara yang kedua gimana Ustaz maka pakailah baju yang indah bukan surah al-jumrah bukan surah al-jumrah datanglah untuk ke mesjid dengan berpakaian yang indah tapi yang kita praktek baju seadanya pakai baju kaos sudah gendut dan baju kaos sempit lagi baju pas ruku mulai tindak sujud berdepak cerita di belakang di belakang di belakang di belakang di belakang nomor ya mata penelitian mesjid sepatutnya sudah pak kalau bapak gantung disini kan biasanya anak muda kesiannya baru hijrah ya bapak harus gantung disini rompi rompi itu rompi ini kan berapa saldo kas ya saya tunjukkan mesjid itu pak pengurus mesjid keliru pak jangan simpan saldo banyak-banyak saldo kas 20 juta saldo kas 70 juta kita mau kencing tidak ada air ya itu saldo jangan simpan pak kenapa kalau bapak simpan amalnya orang tidak berputar mata beranjakan itu duitnya orang ya beli baju beli baju 150 ribu itu rompi begitu anak muda mau sholat tulis disitu silahkan pakai jangan bawa pulang nah masuk mereka sholat yang tadinya yang tadinya bajunya sempit penilai bisa kelihatan celeng yang di belakang nah dia pakai rompi tunggu tanya pengurus mesjid jangan simpan saldo ya hantunya mesjid kita bagus Alhamdulillah saya dengar kabar juga jaman aneh hidup soal rame soal rame atau tidak saya sudah tahu terutama kalau subuh penuh sampai di luar tidak ada di dalam yang di dalam orang tua berbaiki sholat kita yang ketiga supaya susu dalam sholatnya menurut Quran bayangkan sholatmu adalah sholat yang paling terakhir pada saat itu amalkan ini tiga lalu tambah pendapat ulama kalau informasi Quran ini kan yang tiga sempurnakan lundukmu bagianlah yang indah bayangkan sholatmu adalah sholat yang terakhir menurut pendapat ulama sholat satu jangan terlalu banyak gerak kalau sholat banyak gerak kenapa? karena bapak pakai baju baju dalam yang sudah dua hari tidak dicuci maka jamur muncul tambahkan digorek-gorek sama iblis yang kedua ketika sholat jangan matamu berkeluyuran lihatlah apa yang kita mau sejuti karena mata pas keluyuran apa yang dilihat itu yang dipikir otak mata seperti mata pencuri dilihat dia semua lewat yang di belakang ibu-ibu kan paling sering lewat iya serang si barunya so lewat iya terlambat segitu di lihat semua maka apa yang kita mau sejuti itu yang kita lihat Saya sudah solat Ustaz Sudah sesuai sunnah Bagus tata caranya Ustaz Berarti masih kurang Apanya? Sunnah-sunnah Bapak yang lima waktu itu bukan Bapak punya Itu utang Yang kita miliki Yang sunnah Sebelum duhur dua Setelah duhur dua Sebelum hasar dua Setelah maghrib dua Setelah isa dua Itu yang mu'abkat Yang tidak mu'abkat Yang dipersilisikan ulama Sebelum maghrib, sebelum isa Silahkan Laksanakan makin banyak Makin baik Solat-solat sunnah Tambah lagi solat duha Ibu-ibu Solat Tuhan Mau bantu suami cari nafkah Ibu? Mau? Mau? Tidak usah keluyuran di jalan Karena Ibu keluyuran di jalan Di fitna orang Bagaimana cara ambil, Ustaz? Pergi suami cari nafkah Istri yang baik Dia tinggal solat duha di rumah Selesai masak Selesai membersihkan kamar Jam sembilan dia ambil wudhu Dia danti bajunya Dia solat duha dua rakaat Selesai dua rakaat Dia berdoa Ya Allah Engkau yang mengatur rezeki suamiku Meskipun suamiku bukanlah pegawai Tapi bukan pegawai itulah kewajiban dalam mencari nafkah Engkau mewajibkan mencari nafkah Dan dia pun suami saya pergi cari nafkah Jika masih jalan tanah rejekinya ya Allah Munculkan Jika masih jatah sangit Turunkan Jika masih jauh Dekatkan Jika masih sedikit Cukupkan Dan yang lebih penting ya Allah Berkahkan Amin Ya Allah Naik lagi dua rakaat Ya Allah Doa aku masih sama yang tadi ya Allah Selesai delapan rakaat Selesai delapan rakaat Dia tulis whatsapp Dia kirim ke suaminya Baru Jangan galau dari cari nafkah Kalau itu rejekimu Tidak akan kemana Jangankan diambil orang Distetukan saja tidak Baru saja istrimu ini Mendoakan Dalam cari nafkah Dalam sudu Duhaku Salam sayang selalu dari istrimu di rumah Itu suami Kalau dia dapat whatsapp begitu bu Dia kasih lihat semua temannya di pasar Kau lihat di istrimu Memang dia tidak cantik Tapi jiwanya yang cantik Ini istrimu sayang Istrimu sudah jendek Jendek pula sih Coba itu Biar saya SMS begitu istrimu suaminya bu Hah Hah Kali istrimu Jangan lupa saya beli telur ya Baru Isi hara itu ada tembun Padahal kita disuruh SMS Sini ada pembeli pembalu Saya pernah pulang tak siap Tiba-tiba Istri saya whatsapp Ustaz habis pembalu Wah Saya sehingga mudah-mudahan Tidak ada yang kenal saya Begitu saya bayar Langsung ada ibu yur Ustaz beli pembalu Saya lihat bangsa Biar daripada saya melahirkan Makanya ibu Kalau suami pergi cari nafkah Dukunglah suamimu dalam sholat Tuhan Ini tidak Begitu suaminya pergi cari nafkah Lima belas kemudian Keluar dia tawa Biar kelilingi Sebuah komplek Biar cari kekurangannya orang Biar diri Eh Banyak di puluh kas Nici gitu Kenapa Memangnya kau disuruh bayar Biar dari itu Kasian benar Seringnya rajin pengajian Suaminya selingkuh Ini perempuan yang begini Ini yang merusak rumah tangga Pak Kalau ada istri lu seperti itu Kasih kelas Kan cerai Kasih Tambah jadi dua Biar dia tahu ada perbandingan Ya Pak Kasih jadi dua dia Pak Biar dia tahu gini Karena itu perempuan-perempuan sendiri di rumah Dia melomponi Pak Semua maunya bekerja Tapi kalau dia ada senyangnya Dia akan kreatif Dia bersayang sama laun Jangan jemaat sejar 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 Tahun baru hijriya ini Yuk Evaluasi solat kita Tidak mungkin Allah Selesaikan hidup Bagi orang-orang Yang sempurna Solatnya Tuhan apa yang kasih Susah hidupnya Orang baik solatnya Tangkap KPK Kenapa Rajin sekali solat Mana orang ditangkap KPK Gara-gara dia rajin solat Maka dia ada yang Yang masih kecil-kecil Sudah-sudah apa belum Nah Perbaiki saja solatnya Bapak-bapak Kalau anak mau baik Perbaiki solatnya Bapak udah usah cemas Apa kerjanya nanti Perbaiki saja solatnya Sekadang kalau orang tua Kan pagi-pagi subuh Bang-bang cepat Kau terlambat pergi sekolah Biar dia terlambat sekolah Yang penting Dia tetap solat subuh Mas solat 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 dulu Terlambat Pak Gak apa-apa Yang penting Tuhanmu Tidak kau terlambat Menghadap kepada Cepat 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 Tidak solat Wajar Anakmu sarjana Bukan tipu Nah itu Yang pertama Reset Kedua Karena waktu yang sangat ringkas Tahun baru hijri ini Mulia akan orang tua Mulia akan orang tua Ini adik-adik ini Kalau kalian mau sukses Tidak usah ke kursus Bahasa Inggris Kiri kanan Ah Tidak peti Saya yang tidak pernah Kursus kiri kanan Bisa juga keluar nunggri Hebatnya lagi Pergi Tidak bawa uang Pulang Bawa uang Tidak pernah si kursus Bahasa Jerman Tidak pernah si kursus Bahasa Inggris Ini kan orang tua Hebat Ustaz Hebat betul Anaknya tetangga saya Kenapa Masih SD sudah pintar Bahasa Inggris Tidak hebat itu Ah masa ustaz Iya banyak yang begitu Masa si ustaz Iya Coba kupikir Inggris Buat anak-anak Isan apa Semua bahasa Inggris Lagipun Kalau bapak mati Memang nanya Berdoa Pakai bahasa Inggris Oh my god Please help me Make my Ayo Sholat disempurnakan Sempurnakan sholat Apakah hebat Anak-anak yang tinggi Sekolahnya Banyak kerjanya Banyak proyeknya Tapi tidak sholat Rugi Bapak dan diorang Tuhan yang begitu Yang hebat Bapaknya pergi Cari nafkah Masuk whatsapp Nyanaknya Pak Saya bangga Bapak cari nafkah Saya bangga Bapak jadi orang Yang terpandang Di kampung ini Tapi saya malu Punya bapak Kalau tidak luhur Pak Ini sudah salah luhur Saatnya bapak cari mesdi Itu bapak sudah Kaya itu Ibunya pergi keluar Pak Sembilis nyanaknya Mak Dimana mak Saya lagi Ke warung Jika bapak Alhamdulillah Tapi jangan sempit ya mak Yang longgar-longgar Malu saya punya Alam amat Kalau babdunya Seperti anak adik Kaya sudah tidur Maka bebek Kalau mau sukses Mulia kan orang tua Tidak ada kemudian Bagi anak yang Menurhaka semua itu Tidak ada kejayaan Bagi mereka yang Menurhaka orang tuanya Tahun ini Ayo Mulai niat Apapun yang saya mau lakukan Minta izin Sama orang tua Minta izin Apa karena orang tua kita Harus tinggi sekolah Tidak Lalu untuk apa Kita minta izin Misal bapak sudah dosen Tinggi sekolahnya Sukses dalam usaha Orang tua kita Tidak ada sekolah Lalu kita minta izin Sama orang tua Untuk apa Dia tidak ada sekolah Bukan pendapatnya Yang kita butuhkan Tapi ridahnya Allah Yang kita inginkan Tidakkah Ridah Allah Fi ridah walidain Subtilat Fi subtil walidain Ridahnya Allah Tergantung ridahnya Kedua orang tua Murkanya Allah Tergantung murkanya Kedua orang tua Bagaimana Mulia kan orang tua Kejayaan akan ada Dalam ini Saya bisa bicara begini Ini saja Dua rumus Saya pakai Berbaiki solat Mulia kan orang tua Hatam dunia Kecil soal dunia Tidak masuk akal Kan tadi itu laba-laba Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang mau Kecil itu yang kau mau Mau jadi yang buat TDPR Mau punya mobil Mau punya rumah Mau punya pekerjaan yang banyak Kecil buat Allah Tidak ada yang mustahil Di sisi Allah Allah cuma minta Dekati saya Gimana cara dekati Allah Perbaiki solatmu Mulia kan orang tua Yang jadi masalah Kita tinggi sekolah Tidak pernah solat Akhirnya apa Jadi sarjana pengambungan Dapatlah dikerja Nogok Nogok Selama kau kerja Karena nogok Selama itu kau makan Uang haram Jadi anggota DPR Nogok Habis Nuitnya dua miliar Untuk jadi anggota DPR Padahal gajinya Demi Allah Tidak bisa dia tutupi Tidak dua miliar Kecilai dia mencuri Tapi kalau anaknya Baik solat Aman itu DPR DPR Berbicara seolah Dunia dalam Bergaman Saya bisa cerita begini Saya alami pak Mau bicara apa kawan saya Dulu Bungina saya Yang mau bicara popularitas Kondak kalah saya Apa Peluwerku Ratusan mili Penontonku Jutaan Apa Pokal saya Tidak Bicara soal politik Saya pernah ikut Piluani di Makassar Calon Ikut jadi calon Wari kota Sepuluh pasang calon Semua orang kaya Yang ikut Kalau ustaz Tidak Cuma yang menang Lebih banyak suaranya Saya urut tua Cuma dua bulan Saya sosialisasi Tidak ada duit Saya keluar Semua orang yang bayarkan Sekarang 2020 Dipintar Saya lagi makan Saya tidak mau Lebih enak Jadi pendakwa Ayo Bicara apa Pekerjaan Alhamdulillah Saya tamat Langsung dipintar Oleh negara Jadi dosen Malah waktu Saya mau jadi dosen Dihilangkan Saya punya berkas Kalau Allah yang tolong Malah dibikinkan Surat rekomendasi Khusus Saya jadi pegawai Waktu saya tamat Kuliah Ui Tidak masuk di akal Saya bisa selesai Tidak masuk di akal Tujuh tahun Berdara-dara otak saya Tidak bisa selesai Tapi kalau Allah yang mau Selesai Meskipun EPku cuma 2,1 Tapi selesai juga Ayo Yuk bicara soal sekolah Bicara soal sekolah Jalan-jalan orang punya gelang Seperti Ustaz Dua dokter Dua mas Dua sarjana Coba Ada mungkin orang dokter Dua dokternya Tapi sama-sama dalam negeri Saya satu di luar negeri Satu dalam negeri Orang bilang dalam suakal Kalau Allah mau Dari mas Tidak ada di dalam suakal Bos Apa lagi Mau bicara pekerjaan Alhamdulillah Saya punya perusahaan Alhamdulillah Mau bicara soal ekonomi Saya bukan notakabur pak Waktu diumumkan itu Pendaftar Wangkota kemarin di Makassar Orang semua kaget Ih banyak bergituan Ini Ustaz Tidak masuk Dia akan Tapi kalau Allah yang mau Tidak ada Tidak masuk Akan Gimana caranya Ustaz Mulia Berdayakan orang tuamu Berdayakan orang tuamu Berdayakan orang tuamu Berdayakan sholatmu Apa susahnya Allah kasih Belajar dari tadi Belajar dari tadi Belajar dari tadi Ini yang disebut Keyakinan yang mantap Semuanya datang dari Allah Ini sudah jemlik muka Kuat makan Malas Gusuk gede Malas lagi sholat Preeee Mau diapain orang seperti ini Tidak sholat Tidak mau sholat Cukar tipu Ini yang Allah sindir Mereka Lebih hina Dan dinakan Coba dalam Al-Quran Allah akan jelaskan Sama tidak orang beriman Dengan pula-pula beriman Layas Tidak sama kata Allah Bagi mereka yang beriman Beramal sholat Saya berikan kalian Sorga Sorganya dunia Sorganya akhirat Itu janji Allah Bukan janji calik Janji calik Dia pasti Kita patuh nawa Pilih saya Sama-sama Kita orang malah Pilih saya Ada masalah Telepon 24 jam Ini mas bro Begitu dipilih Dia danti nomor HP Ya Allah Kalau Allah yang mewajibkan Kita membayar janji Pasti Allah jauh Lebih menapati janjinya Sebaliknya Sebaliknya Bagi mereka yang pembangkang Pura-pura beriman Tukang tipu Pasti Saya kasih kau neraka Nerakanya dunia Nerakanya di akhirat Tujuan yang Ada-tujuan neraka dunia Banyak Mana neraka dunia Punya istri Pembangkang Baru satu dikasih tau Suaminya Dia sudah akan Sepuluh Ada-tujuan yang Bikin stres Kita keluar di rumah Malah kita berdoa Mudah-mudahan Dia cepat mati Ada-tujuan yang Begitu Istri tukang Meskinya Kata Nabi Apabila Dia tetap Menyenangkan hati Ini dapat Kita bikin stres Tujuan dan hati Mandi lagi Kita berpulang Begitu berpulang Manitlah Di situ Lihat dari pukul suaminya Dimana istri Kodak begini Itu neraka dunia itu pak Punya istri Pembangkang Punya anak Nak murut Itu neraka dunia itu Penghasilan Membawa dia Makin jauh dari Allah Dekat dengan neraka Itu nerakanya dunia Jangan pikir Bapak Tidak ada neraka Di dunia ini Itu rumah bisa menjadi neraka Ketika tidak ada Hidayah dalam rumah Ini orang mewah Betul rumahnya Tapi Tidak bisa Tengang dalam rumah Ya Nah itu Bapak Saudara-saudara sekalian Ini saja Tuhan Hulus Sempurna kan solat Mulia kan orang tua Maka dunia Dalam rumah Bapak Bapak saudara-saudara sekalian Inilah Tosya kita pada Takdir kita pendiri Bapak saudara-saudara sekalian Bapak saudara-saudara sekalian Jam lima Seharian jalan Sampai sekarang pun Belum mandi Sudah sih mandi Sudah tiga kali Satu kali mandi Padahal Empat kali mandi Keringat Belum sempat makan siang Langsung disini Capek pak Sebelumnya juga Dan Ambon Tidak pernah Besok lagi lanjut Begitu seterusnya Nah Bapak juga harus pahami Ustaz juga harus istirahat Gitu Saya kan dua hari disini pak Sebentar malam gimana Seceram Alhija 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 Datang Datang Aja Anak-anak Aja Mampu Pak Bapak 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 Mampu Datang sini Bapak Bawa anak Bawa anak Bapak Bapak punya anak Bawa semua Bawa istri Dengan dakwah Ya Dakwah ini Ibarat handphone Coba lihat Kalau handphone Dipakit terus Pakit terus Pakit terus Kenapa Lodet Kalau dia Lodet Diapain Cas Kalau tidak Dicat Kenapa Mati Kalau mati Masih bisa dipakai Padahal PMU HP baru Bursanya 5 juta Masih bisa dipakai Tidak Begitu juga Hati Pasar dunia Lihat istri Cantik Istrinya orang Dunia Lihat mobil Mewah Dunia 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 Terus Lalu kapan Ngecas 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 Ya Pakit kita Ngecas Itu juga Kalau hatinya Tidak Bitingan Paling Terlambat Batang Paling cepat Pulang Hati Tidur Begitu Eh Habiran Apakah Including Ritas Like Hati K